Dua kali alami kebocoran lokasi kebocoran pipa gas alam milik PGN di depan gedung BNN Cawang, Jakarta Timur sepi aktivitas. Hingga saat ini masih terpasang garis polisi dan TKP dijaga oleh kepolisian dari Pores, Jakarta Timur. Berikut laporan reporter Iswari Angkit dan juru kamera Satrio Wijakson. Ya pemirsa, di TKP dari bocornya pipa gas alam milik PGN saat ini sepi dari aktivitas khusus. Bisa Anda lihat di belakang saya, merupakan TKP dari bocornya pipa gas alam milik PGN dan tidak ada aktivitas apapun. Memang terdapat beberapa petugas yang menggunakan seragam PGN, namun mereka enggan memberikan komentar dan hanya melakukan pengecekan serta pengawasan terhadap TKP. Saat ini TKP dari bocornya pipa gas alam milik PGN masih terpasang garis kuning polisi dan dijaga oleh petugas kepolisian dari Pores, Jakarta Timur. Terlihat juga satu unit mobil pemadam kebakaran yang belum diketahui secara pasti apa fungsinya, namun diduga untuk bersiaga jika kembali terjadi kebocoran. Hal ini dikarenakan di TKP pipa gas bocor milik PGN sudah terjadi dua kali kebocoran, yaitu di tanggal 12 dan juga 14 Maret 2018. Dari Jakarta, Iswari Angkit, Satrio Wijaksono, INews, melaporkan. Terima kasih.